Intro Bertempat di desa berubuh kecamatan Jogorogo, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melakukan penanaman bibit pohon alpukat serentak bersama gabungan kelompok tani atau gapoktan setempat. Tarje dari penanaman tersebut terwujudnya wisata agro yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga. Bersamaan dengan itu, Wakil Bumat Ngawi Dwi Rianto Jatmiko juga mencanangkan desa berubuh dan giri mulio menjadi kawasan kampung alpukat. Pembentukan konsep agro wisata yang ke depan dapat menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat serta petani di dua desa tersebut karena alpukat memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi. Adanya kampung alpukat juga bisa mendongkrak kunjungan pariwisata di ngawi terutama untuk daerah yang berada di lereng gunung laut tersebut. Dalam pencarangan kampung alpukat, di dua desa tersebut juga dibagikan sebanyak 13.000 batang bibit pohon alpukat jenis kendil, ijo panjang dan cipedak, serta pupuk NPK 10 ton dan organik 20 ton untuk mendongkrak produktivitas hasil perkepunan tersebut. Baik, jadi konsep kita adalah agro wisata. Jadi agro wisata ini salah satu daya ungkit selain untuk memberikan kejahteraan para petani, kapok tan di berubuh dan kayangan. Ini juga sekaligus memberikan tambahan value untuk peningkatan terhadap UMKM setempat. Jadi dengan adanya agro wisata, selain komoditas tanamannya apukat, ini juga bisa mendongkrak dari sektor kunjungan wisatanya. Nah konsep ini yang akan kita kembangkan di dua tempat ini dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi palet rojek kerujuan di wilayah-wilayah yang lain yang memiliki potensi yang sama. Pada tahun 2022 sudah tersebar di 10 wilayah kecamatan dengan jumlah pohon 23.876 dengan hasil produksi mencapai 13.194 kuinta. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.